Intro Sudarlun peristiwa angin kencang yang terjadi di desa Corkumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, telah menyebabkan satu unit rumah milik Rina Mustafa, 42 tahun, janda miskin, hancur di bagian atapnya, yang kini terpisah dari rumah pada Kamis 19 Juli 2018 sore. Kondisi tersebut membuat korban dan anak-anaknya tidak bisa menempati bangunan tersebut karena tidak memiliki atap lagi dan lantai rumah pun sudah digenangi air hujan. Habis asar. Habis asar. Saat kejadian, Ibu di rumah atau di mana? Di Jambu. Oh di Jambu, Jambu Bata? Jambu Bata. Jambu Bata rusak, Ibu? Ya, rusak sih. Apa Ibu harapan kita terhadap pemerintah Nagan Raya? Ya, semua. Kalau lebih bagus, kalau bisa ya disambung lain aja. Kalau dibikin baru berarti kita harus pindah tanah. Ini tanah sendiri? Ya, tanah. Tadi malam tidur di mana? Di rumah adik. Saat kejadian, korban dan anak-anaknya tidak berada di rumah tersebut karena sedang bekerja di dapur bata yang tidak jauh dari rumah tersebut. Dari Suka Matmu, Saadul Bahri, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.